Kami putra putri Indonesia, mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia. Begitulah salah satu kutipan dari Bung Karno. Sumpah pemuda merupakan fondasi dasar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Namun, seberapa besarkah kita mengingat peristiwa Sumpah Pemuda, khususnya di kalangan generasi muda sekarang? Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, tim Smart TV menghadirkan kepedulian mahasiswa UNS terhadap peristiwa Sumpah Pemuda. Mari kita simak komentar mereka. Isi Sumpah Pemuda itu ada tiga. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, darah kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjungi tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari kita ya, sebagai pemuda. Jadi itu, kita harus mengingat kembali semangat pemuda zaman dahulu. Di mana mereka memperjuangkan kemerdekaan, di mana mereka untuk berusaha untuk menyatukan semangat pemuda se-Indonesia tentunya waktu zaman dahulu. Jadi, makna buat kita sendiri itu agar kita lebih semangat gitu loh, untuk gimana ya, menjunjung bangsa Indonesia menjadi negara yang maju. Sebagai motivasi agar kami bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kita sebagai generasi muda itu patut menghargai perjuangan dari pemuda zaman dahulu. Terus, ciri-ciri pemuda itu selalu bersemangat dan aktif dalam, apa ya, untuk mengeksplor kelebihan-kelebihannya mereka gitu. Jadi, sebagai momentum di mana pemuda itu bisa memberikan sumbangsi kepada Indonesia. Pemuda itu adalah perubahan menuju keemasan. Artinya apa? Kita sebagai pemuda harus satu, berpikir untuk ke depan. Yang kedua, berperlaku untuk sesama. Dan yang ketiga, adalah bertindak untuk menghasilkan karya.